Intip koleksi kendaraan Nayunda Nabila, biduan yang dekat dengan SEL, kerap pamer dua mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunstyle.com, potret koleksi mobil mewah milik Nayunda Nabila, biduan yang sempat dekat dengan Syahrul Yassin Limpo, SEL. Nama biduan dangdut, Nayunda Nabila, saat ini ikut terseret dalam pusara kasus dugaan korupsi dan gratifikasi ex-menteri pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Nayunda turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SEL yang kembali digelar Rabu, 29 Mei 2024. Sejumlah kesaksian Nayunda menjadi sorotan lantaran mengungkap, kebaikan, SEL kepadanya. Nayunda menyebut, SEL pernah membantunya membayar cicilan apartemen senilai 29,4 juta rupiah. Selain membayar cicilan apartemen, SEL disebut juga pernah membelikan Nayunda tas mewah dan kalung emas. Lantaran terseret dalam pusaran kasus ini, banyak warganet yang mencari tahu soal sosok Nayunda Nabila. Dilihat dari media sosialnya pula, diketahui bahwa Nayunda Nabila memiliki gaya hidup yang cukup mewah. Salah satunya ia kerap pamer koleksi mobil mewahnya. Lantas, apa saja koleksi mobil mewah Nayunda Nabila? Intip berikut ini. Dilihat dari beberapa postingannya di Instagram, Nayunda Nabila memiliki beberapa koleksi mobil mewah. Salah satunya yakni mobil BMW warna hitam. BMW yang dimiliki Nayunda diduga merupakan seri 3 berkode E90 yang telah dimodifikasi menggunakan felt aftermarket. Jika menilik dari berbagai platform jual-beli online, harga bekas mobil BMW hitam milik Nayunda ini berkisar Rp 180-200 juta. Namun harga tersebut tergantung kondisi dan tahun produksinya. Nayunda memang kerap bermewah-mewahan. Salah satunya dengan kerap bepergian dengan menaiki mobil mewah dengan jenis sedan. Dalam sebuah unggahan, terlihat bahwa mobil sedan tersebut mengusung Nopole L1784 in, yang mana disandang dalam sebuah mobil bermerek BMW dengan jenis 520D dengan tahun pembuatan 2012. Dikutip dari Samsat Jatim, pajak tahunan dari mobil ini totalnya mencapai Rp 10.636.500, setara harga Honda Bitseken. Situs tersebut juga menyebutkan mobil ini tercatat memiliki tanggal masa pajak di 29 April 2023, alias telat setahun. Apabila dilihat di pasaran mobil bekas, terpantau bahwa edisi seken dari kendaraan jenis ini rata-rata dijual dengan harga Rp 350 jutaan hingga Rp 600 jutaan tergantung tahun produksi. Sementara itu, Nayunda Nabila disebut pernah menjadi honorar di Kementan pada 2021 silam. Namun, Nayunda hanya bekerja selama dua hari lantaran dirinya dipecat oleh anak S.Y.L., Indira Cunda Tita Shahrul. Kala itu, Nayunda dipecat dengan alasan yang tak jelas. Nayunda mengakui, dirinya lah yang meminta pekerjaan itu kepada cucu S.Y.L., Andi Tenri bilang Radishah Melati alias BBI. Setelah mengaku pernah bekerja sebagai tenaga honorar Kementan, Nayunda kemudian dicecar perihal nominal gaji yang diterima. Meski hanya bekerja dua hari, Nayunda mengaku mendapat gaji sekira Rp 4 juta. Ia kan masuk ke atas nama saudara kan? Masuk sejak bulan Maret 2021 sampai kapan saudara menerima gaji itu terus ada satu tahun, cecar hakim. Gak ada sih, tak tahu karena gak pernah masuk, kerja, jawab Nayunda. Bersambungan